MS, seorang pria yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan dalam internal KPI yang baru-baru diterungkap ke publik menjadikan KPI sebagai lembaga yang penuh kontroversi KPI adalah lembaga independen negara yang punya peran penting dalam mengatur dan menguasai dunia penyiaran di Indonesia Namun, alih-alih berkomitmen dalam memperbaiki kualitas tayangan televisi KPI justru menayangkan dengan gamblang kebobrokan mereka sendiri Lantas, apa saja kebobrokan KPI selama ini? Selamat datang di MB Universe KPI, kebobrokan tiada henti KPI kembali menjadi sorotan saat kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami karyawan KPI berinisial MS selama bertahun-tahun terungkap ke publik Kasus pelecehan ini terbongkar melalui pesan berantai di WhatsApp yang kemudian viral di media sosial Pesan yang ditulis pada 1 September ini menyebut sejumlah nama dan jabatan pihak-pihak yang melakukan pelecehan seksual kepada MS yang terjadi dalam rentah waktu 2012 hingga tahun 2015 Dalam rentah waktu tersebut, MS mendapat banyak sekali intimidasi, cacian, hinaan, pemukulan, serta pelecehan seksual secara fisik bahkan ditelanjangi Dari tahun 2017 hingga 2019, MS pernah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM, kepolisian maupun atasannya sendiri Namun, semuanya nihil respon Sulitnya mencari keadilan yang dialami MS menjadi bukti bahwa kasus pelecehan seksual masih dianggap hal yang tidak penting bagi para penegak hukum di Indonesia Bahkan, kasus ini baru diterima kepolisian saat pesan berantai itu viral pada 2 September 2021 Namun, berbeda dengan apa yang terungkap dalam pesan tersebut Pihak terlapor melalui kuasa hukumnya, Tegar Buktu Hena membantah bahwa mereka pernah melakukan pelecehan Baik secara verbal maupun seksual terhadap MS, seperti yang ditulis dalam pesan berantai tersebut Ia bahkan menyebut bahwa kejadian yang dituduhkan itu tidak didukung bukti apapun Bahkan, pihak pelapor berencana melaporkan balik MS menggunakan UU ITE Karena membuka dan menyebarkan identitas pribadi mereka ke publik Terbaru, dilansir dari CNN Indonesia Sumber anonim menyebut MS mendapat tekanan untuk membuat dan menengatangani kesepakatan damai dengan para terduga pelaku Namun, pihak pelaku membantah dan menyebut tidak ada tekanan melainkan saling bernegosiasi Hingga kini, kasus ini belum menemukan titik akhir dan terus didalami pihak kepolisian Proses pemilihan komisioner KPI selalu menimbulkan kecerigaan dan kejanggalan Kejanggalan-kejanggalan ini tidak hanya berlangsung satu kali Namun, seridaknya ditemukan dalam tiga periode sekaligus Koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran atau KIDP menyebut proses pemilihan komisioner KPI periode 2013-2016 Banyak terjadi kejanggalan dan tidak transparan Pertama, dalam publikasi pertama di situs KPI, jumlah nama yang diumumkan lolos berjumlah 72 orang Namun, tiba-tiba berubah menjadi 73 orang di hari berikutnya Masalah lain yang menjadi persoalan besar adalah rangkap jabatan yang dilakukan oleh Muhammad Rianto Rianto yang saat itu menjadi ketua KPI Ternyata juga berperan sebagai ketua pansel komisioner KPI 2013-2016 Kondisi ini dipertanyakan Karena bisa menjadi celah terjadinya konflik kementingan saat proses seleksi Menurut laporan menjelah tempo Ada indikasi kecurangan dalam proses seleksi Hasil uji kompetensi calon komisioner dikesampingkan Sementara orang-orang yang memiliki nilai buruk dalam uji kompetensi Justru diroloskan Karena kedekatan mereka dengan lembaga penyiaran ataupun partai politik Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP Serta lembaga studi dan pemantauan media Remotivi Menilai proses seleksi komisioner KPI pusat baru di 2016-2019 Berlangsung secara tidak transparan Akses informasi mengenai data dan siapa saja pelamar komisioner KPI Sulit bahkan tidak bisa diakses Informasi mengenai tahapan-tahapan seleksi pun tidak diumumkan Ombudsman Republik Indonesia Menyatakan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi calon anggota KPI 2019-2022 Pertama, tidak adanya petunjuk teknis atau SOP mengenai mekanisme seleksi calon anggota KPI Kedua, singkatnya masa penerimaan masukan publik Artinya, masukan masyarakat hanya sebatas formalitas Tidak ada waktu untuk klarifikasi maupun verifikasi Ketiga, ombudsman menilai Panitia seleksi tak memiliki parameter yang jelas dalam meloloskan atau mengugurkan calon Keempat, temuan maladministrasi terlihat dari bocornya daftar nama peserta yang lolos seleksi Daftar awal yang berisi 27 orang, sedangkan daftar kedua berisi 34 orang Bahkan, empat calon pertahanan yang kembali lolos tidak punya pengalaman di dunia penyiaran sebelum masuk KPI Akibatnya, aliansi jurnalis independen LB Habers dan Remo TV Sempat mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan anggota KPI Namun, di lain pihak, anggota Komisi 1 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan tidak ada alasan lagi untuk menunda pelantikan komisioner KPI Karena, mereka dinyatakan telah melewati lulus tes dan layak dilantik Remo TV menilai kinerja pengawasan konten televisi yang dilakukan oleh KPI sangat lemah dan ramah terhadap industri televisi KPI telah mengeluarkan 408 saksi sepanjang 2013 hingga 2015 Namun, saksi tersebut tidak mampu membuat efek jera Beberapa program yang terkena sanksi juga hanya mengembah wajah, namun dengan konten yang sama Contohnya, acara empat mata yang sempat ditegur KPI Yang berubah menjadi bukan empat mata, lalu berubah menjadi ini baru empat mata Iklan partai politik adalah bentuk eksploitasi media Namun, sanksi teguran atau peringatan yang diberikan KPI seolah hanya bahasa basi Nyatanya, iklan partai politik masih sering tayang di layar kaca Padahal, dalam P3S SPS, tahun 2012 pasal 11 ayat 2 menyebutkan Bahwa program searan dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik maupun kelompoknya Harus diketahui bahwa yang melakukan sensor bukanlah KPI Melainkan dari pihak stasiun televisi itu sendiri KPI hanya bertugas memberikan peraturan, mengawasi, dan memberikan sanksi Aturan tentang sensor gambar tertulis dalam perdomen perilaku penyiaran dan standar program siaran Namun, aturan ini masih dipahami dengan berbagai macam tafsir yang berbeda di setiap stasiun televisi Contohnya, pada pasal 18.H yang melarang eksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu Seperti bokong, paha, maupun payudara Idealnya, sensor ini diberlakukan pada adegan yang memiliki konteks seksual Tapi, beberapa stasiun televisi justru mengartikan pasal ini secara harfiah tanpa memperhatikan konteks adegan Maka, terciptalah sensor-sensor konyol pada bagian tubuh atlet renang Hingga sensor pada beberapa toko kartun seperti Sandy dan Shizuka Sensor-sensor konyol ini juga dilakukan pihak televisi untuk mencari aman ketimbang harus mendapatkan teguran dari KPI Gaung pembubaran KPI selalu muncul tatkala KPI menuai kontroversi Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya toko publik yang mengkritik dan menyuarakan bubarkan saja KPI Pada 2019, Joko Anwar mengungkapkan kekesalannya atas tindakan KPI yang menugur 14 program siaran Ia lantas menyuruhkan tagar bubarkan KPI karena menganggap teguran itu salah sasaran Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga pernah mengkritik rencana KPI yang berniat untuk mengawasi konten digital di Youtube dan Netflix Hal ini dirasa salah sasaran karena wewenang KPI hanya sebatas mengatur penyiaran televisi Bukan masuk pada wilayah konten dan media digital Pada 2021, Giring Ganesha juga mengkritik kebijakan KPI yang membatasi jam tayang 42 lagu berbahasa Inggris yang mengandung usur dewasa Giring menyebut KPI tidak bermanfaat untuk masyarakat Dan pantas dibubarkan jika hanya memicu kontroversi yang tidak perlu Pasca munculnya Seiful Jamil di televisi setelah bebas dari penjara akibat kasus pelecehan seksual, pedofilia dan swap hakim Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menyebut KPI dibubarkan saja Karena dianggap tidak ada fungsinya sama sekali dalam mengawasi penyiaran di Indonesia Pada Februari 2021, KPI juga menerima kritik dari Deddy Corbusier tentang penggunaan masker dalam acara talk show yang dinilai berbeda dibandingkan dengan sinetron Dalam perjalanannya selama 19 tahun ini, KPI tentu telah berbuat banyak dalam mengawasi penyiaran di Indonesia Terlepas dari kontroversi dan kebobrokannya, lembaga pengawas seperti KPI masih sangat dibutuhkan untuk mengatur tayangan-tayangan televisi Evaluasi, perubahan, dan pembenahan sangat dibutuhkan agar KPI bisa menjadi lembaga yang benar-benar menjaga kualitas tayangan televisi Bukan justru mempertontonkan kebobrokan dan kekonyolan mereka sendiri Sampai jumpa, Salam Universe Sampai jumpa, Salam Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!